Ya, Pemirsa, kita langsung saja menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan pada pagi ini. Ya, disana sudah ada rekan kami, Felmi Laubela dan Juru Kamera Satria Eko Atmojo. Ya, Felmi, bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, Ami dan juga Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini diprediksi oleh sejumlah analis. Ini masih akan terus melanjutkan penguatannya. Di sini kami catat ada beberapa analis, diantaranya adalah dari Reliance Sekuritas yang memperkirakan indeks harga saham gabungan akan bergerak melanjutkan penguatannya dengan support resistance di level 6.130 sampai dengan level 6.220. Kemudian juga analis lainnya dari Arta Sekuritas juga memprediksi menguat pada perdagangan hari ini dengan bergerak pada kisaran support 6.105 hingga 6.131 dan level resistance 6.173 sampai dengan 6.185. Sementara itu analis dari RDK Elite Sekuritas juga memperkirakan masih bergerak cenderung menguat dengan range pergerakan 6.110 hingga 6.191 dan terkait dengan penguatan lanjutan pada indeks harga saham gabungan yang diprediksi oleh sejumlah analis di mana kita lihat bahwa review terkait dengan indeks harga saham gabungan yang juga ditutup menguat kemarin di mana IASG ditutup menguat di level 6.158,17 atau ini ditutup naik 0,51% di mana penguatannya didorong oleh basic industry atau industri dasar dengan kenaikan 2,81% dan sektor konsumer yang juga mengalami kenaikan 0,46% Sementara IASG ditutup menguat meskipun mayoritas bursa Asia ini ditutup dipastikan melemah atau anjlok investor masih diselimuti kewaspadaan seiring dengan ketidakpastian dan kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok dan senarai dengan hal itu jika direview kembali terkait dengan indeks harga saham gabungan yang kemarin ini sempat naik begitu atau ditutup menguat ke level 6.158,17 setelah memang sempat berada pada zona negatif atau merah akibat neraca perdagangan yang rilisnya ini berlawanan dengan ekspektasi begitu di mana neraca perdagangan Indonesia pada bulan September 2019 ini defisit sebesar 160 juta dolar dengan aktivitas ekspor yang juga ini seiring turun 5,74% year on year dan juga aktivitas import yang turun 2,41% year on year dan meskipun dari ekspor maupun impor ini keduanya turun atau aktivitasnya begitu lebih besar dari atau membuat neraca perdagangan memiliki value defisit dan untuk mengetahui pergerakan indeks harga saham gabungan kita langsung saja melihat bagaimana pembukaan pasar pada pagi hari ini di papan bursa efek Indonesia Indeks harga saham gabungan pada saat ini dibuka menguat 6.172,89 atau naik 17,80 basis point atau 0,31% maksud kami dan saat ini pada pembukaan perdagangan tercatat volume transaksi perdagangan dibuka 40 miliar lembar saham dengan trading value atau nilai transaksi perdagangan 66,41 miliar rupiah dan tercatat trading frekuensi atau frekuensi transaksi perdagangan pada hari ini dibuka dicatatkan sebanyak 7.113 kali ya Ami ya lalu Felby sentimen apa saja yang dikatakan pengaruhi IHSG hari ini ya sejumlah analis sepakat bahwa indeks harga saham gabungan pergerakannya pada hari ini masih didominasi oleh dari sentimen global atau sentimen eksternal disitu dimana bahwa negosiasi Amerika Serikat dan juga Tiongkok dan ekspektasi The Fed yang akan menurunkan suku bunga juga ini ikut menjadi faktor pendorong kuat atau pendongkrak indeks harga saham gabungan dan sentimen perundingan dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini menjadi katalis utama di pasar saat ini dan masih terus didominasi oleh sentimen global dan masih minim sentimen di dalam negeri atau sentimen domestik Ami ya lalu dari pantauan Anda di papan bursa saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan di pembukaan bursa hari ini ya saya ajak Anda kembali melihat bagaimana atau saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan pada pagi hari ini ya di rutan pertama dengan kode emiten SLIS yang juga naik dengan harga Rp980 persahamnya dengan kenaikan 24,84% kemudian di rutan kedua ada MYTX dan sampai dengan saat ini masih ada tercatat 5 kode emiten tersebut yang tercatat menjadi 5 perusahaan yang mencatatkan atau yang aktif diperdagangkan sampai atau pada pembukaan pagi hari ini dan terkait dengan indeks harga saham gabungan sesuai dengan prediksi para analis juga masih akan terus melanjutkan penguatannya sampai dengan sore hari nanti di mana masih dilanjutkan atau berpotensi untuk dipengaruhi oleh berbagai sentimen yang didominasi oleh sentimen global seperti perundingan dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok serta juga The Fed Ami ya baik, terima kasih Felby atas laporan Anda pemirsa dibikin tadi Felby Lobayla dan jurukamera Satria Eko Atmojo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia